Badan Penjaminan Mutu BPM Universitas Warmadewa menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan auditor internal tentang evaluasi IAPS 4.0 dan IAPT 3.0. Sosialisasi dan pelatihan tersebut mendatangkan narasumber Prof. Joko Suharjanto yang merupakan asesor BANPT dan dekan FEB Universitas 11 Maret. Kepala BPM Unwar Iwayan Gede Merte dalam laporannya mengatakan mulai tahun 2019, borang akreditasi perguruan tinggi akan menggunakan instrumen baru yaitu IAPT 3.0 dan IAPS 4.0 atau yang dikenal dengan 9 kriteria. Berdasarkan peraturan BANPT nomor 59 tahun 2018, borang yang dibuat berupa laporan evaluasi diri dan laporan kinerja perguruan tinggi. Dalam praktiknya atau implementasi di lapangan, ternyata mengisi borang maupun pembuatan LED dan LKPT masih dirasa sulit. Terdapat persepsi yang berbeda dan tidak konsistennya, pertanyaan dan pernyataan dalam instrumen. Gede Merte menambahkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kecakapan para auditor internal perguruan tinggi masing-masing dan bahkan dapat menjadi asesor di perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk bisa sama-sama meningkatkan kemampuan auditor, kemudian juga meningkatkan akreditasi, status akreditasi. Sekarang karena baik, sangat baik harapan kita menjadi unggul, kredasinya A, sekarang disebut unggul. Paling tidak itulah yang menjadi perguruan kenapa Warma Dewa berinisiatif untuk mengadakan perhatian bagi teman-teman penjaminan mutu di seluruh universitas bagi ACB. Rektor Unwar Prof. Dewa Putwijana mengatakan saat ini isu tentang mutu, relevansi, dan aksesibilitas pendidikan tinggi sedang hangat diperbincangkan. Mutu dalam perguruan tinggi, khususnya di Indonesia, masih menjadi masalah besar. Terkait dengan mutu, bagi Unwar, mutu menjadi sangat penting. Bahkan mutu tersebut dituangkan dalam visi Unwar, yaitu bermutu, berwawasan ekowisata, dan bersaing global di tahun 2034. Mutu itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan mutu itu kita tuangkan di dalam visi kita. Bermutu, wawasan ekowisata, bersaing global di tahun 2034. Kalau kita berbicara soal mutu, tanpa menempatkan penjaminan mutu sebagai panglima, itu omong kosong. Nah, terkait dengan penjaminan mutu, satu penjaminan mutu yang berkualitas, apabila mereka memiliki, salah satu diantaranya adalah memiliki auditor-auditor yang halal. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Anagung Gede Okawis Numur, timnya Mutbaik, Sosialisasi, dan Pelatihan Bagi Auditor Internal di Unwar, ia merasa sangat bangga karena peserta tidak hanya berasal dari lingkungan unwar, juga hadir dari perguruan tinggi di Bali, NTB, dan NTT. Jadi audit itu ada dua, baik audit internal dan eksternal. Jadi sebelum diaudit secara eksternal, maka harus diawali dengan audit internal. Nah, pemahaman terhadap indikator-indikator atau instrumen-instrumen yang diaudit ini menjadi penting, agar para auditor ini bisa lebih memahami dan level pemahamannya harus lebih tinggi ketimbang yang melaksanakan. Pelatihan auditor ini dikatakan sangat penting dan strategis karena bagaimanapun setiap perguruan tinggi maupun prodi akan selalu diakreditasi dan diaudit, baik audit internal maupun eksternal. Tim Liputan Bali TV